Intro Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel Pesankopi Channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi mesin yang normal hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk proses loading dan memunculkan menu di layar monitor namun bagaimana jadinya jika mesin hanya waiting terus tanpa muncul menu di layarnya bar loading sudah penuh namun tetap saja begitu terus dalam waktu yang cukup lama dan tidak mau sama sekali ke start menu itulah masalah yang akan kami utarakan disini berdasar pengalaman di lapangan yaitu mesin waiting terus tanpa mau masuk ke menu yang terjadi pada mesin IR4570 namun saya yakin akan sama untuk semua jenis mesin Canon karena proses kerjanya sama sebenarnya pada mesin ini terdapat dua masalah yang serius yang pertama mesin ini terkadang hang ketika digunakan untuk mengkopi 10 lembar jadi mesin ini tidak mau mengeluarkan kertas dan layar monitor terdiam serta tombol pun tidak ada yang berfungsi masalah yang kedua ialah mesin terkadang waiting tidak mau masuk ke menu jadi pertama kita akan membereskan terlebih dahulu masalah waiting ini agar mesin mampu masuk ke layar menu disini kami asumsikan ada dua komponen yang perlu untuk dites yang pertama hard disk yang kedua adalah RAM semua program start menu tersimpan di hard disk ibarat komputer hard disk menyimpan operating systemnya begitu pula pada mesin fotocopy operating systemnya juga tersimpan di hard disk langsung saja disini saya mengganti hard disk yang bagus untuk melihat efeknya agar lebih jelas selamat menikmati namun ternyata hard disk baru pun tidak mampu mengatasi masalah yang loading ini jadi hard disk yang lama saya pasang kembali perbaikan beralih keram disini kami bersihkan terlebih dahulu sebelum menggantinya dengan yang baru dengan cara ini mesin ternyata mau masuk ke start menu serta proses loadingnya sudah normal sampai disini kami merasa masalah sudah selesai karena saat tes copy satu atau dua lembar mesin sudah berjalan dengan normal namun saat mengkopi 20 lembar baru berjalan 5 lembar saja ternyata mesin hang dan diam saja disini masa yang pertama ternyata belum usai namun kita sudah mempersempit trouble nya yaitu di ram langsung saja disini kami mengganti ram nya kami mengganti cukup satu ram saja untuk melihat efeknya dari sini dapat kita ambil kesimpulan berdasarkan pengalaman tadi bahwa masalah waiting terus dan tidak mau masuk ke start menu dikarenakan kegagalan ram dalam membuka dan menjalankan data yang ada di dalam haris karena saat mengganti ram mesin kembali normal tanpa ada hang walaupun mengkopi beratus lembar demikian video kita kali ini